Setelah puncak wukuf, sebanyak 22 jemaah haji asal Indonesia tutup usia. Sementara sebajak 150 haji tidak bisa melanjutkan ke musdalifah karena harus dirawat. Baginda besar jemaah yang meninggal ini akibat dari head stroke. Jadi head stroke adalah suatu serangan pada jemaah akibat suhu yang tinggi. Suhu yang mencapai 47 derajat Celcius di Arofah, Mekah, Arab Saudi, memicu merosotnya kesehatan dari para jemaah haji Indonesia. Rabu malam waktu setempat, 22 haji asal Indonesia tutup usia. Selain itu jumlah jemaah yang sakit pun bertambah hingga lebih dari 150 orang. Petugas haji pun menambah fasilitas tenda yang dijadikan rumah sakit. Dari yang awalnya satu tenda menjadi tiga tenda. Sebanyak 30 jemaah bahkan harus dirujuk ke rumah sakit di sekitar Mekah. Setelah bermalam di musdalifah untuk mengumpulkan batu, para jemaah akan berpindah ke Mina untuk melempar jumroh. Nah dia disebut dengan nama jumroh akobah.